Halo semuanya, saya Indra Vatan dan sekarang saya ada di dealer Hyundai Pancoran. Nah, di samping saya ini adalah satu mobil Hyundai lagi happening banget, yaitu the all-new Santa Fe Hybrid. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi di akhir tahun 2024 ini, Indonesia harus memunculkan Santa Fe Hybrid terbaru. Ini sudah berbeda banget gitu, tapi intinya memang Santa Fe ini merupakan salah satu, bahkan bisa dibilang model Hyundai yang paling lama masih dijual di Indonesia. Jadi, generasi pertama dari tahun 2000-an sampai sekarang itu masih dijual tanpa terputus sama sekali. Dan berarti ini menunjukkan bahwa data yang minat Santa Fe itu ada juga gitu ya, meskipun sudah banyak kedatangan model-model Hyundai yang lain, kayak misalkan Stargazer, Creta, Unique 5, dan lain-lain sebagainya. Dan di tahun ini, Hyundai meluncurkan Santa Fe generasi baru dengan perubahan yang sangat-sangat drastis, baik dari desain luar dalamnya sampai ke teknologinya. Apalagi, Santa Fe ini juga menggunakan mesin hybrid yang merupakan pertama kalinya untuk sebuah mobil Hyundai di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi di Indonesia, Santa Fe terbaru ini akan ada dua tipe. Dua tipe utama ada tipe pram dan juga tipe kaligrafi. Nah, masing-masing tipe ini dia punya dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin 2500cc GDI, yang NI ya kan, dan juga mesin 1600cc Turbo Hybrid. Nah, ini yang jadi suruh teman orang ini hybridnya gitu kan. Dan dengar-dengar nih kata dari salesnya, yang kebanyakan orang-orang konsumen beli Santa Fe yang mesin hybrid, bukan yang bensin. Dan juga bahwa orang-orang ini sudah mulai concern sama istilahnya efisiasi bahan bakar, terus juga teknologinya canggih, segala macam. Sehingga hybrid ini mulai dimiliki oleh customer yang beli Santa Fe ini. Seperti itu. Nah, seperti apa detailnya? Nah, kita lihat dari desainnya dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi memang desain Santa Fe ini benar-benar berubah drastis ya kan. Orang-orang nggak kebayang bahwa Santa Fe ini, sekarang ini jadi berubah total seperti ini. Dimana kalau dulu, itu kan desainnya kan agak membuat bulan, mengkurva seperti itu. Pokoknya kesannya itu SUV perkotaan banget lah ya kan. Nah, tapi sekarang Santa Fe ini diubah drastis sama Hyundai. Menjadi seperti ini, serba boxy, serba mengotak gitu ya. Karena memang Santa Fe ini juga akan ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang suka off-road, suka adventure, segala macam seperti itu. Nah, jadi ini memang berubah drastis, dan memang setelah saya lihat langsung mobilnya, ini kelihatan gagah banget ya. Ini mungkin nggak sejelek seperti yang dikatakan orang-orang di netizen gitu. Ini tuh benar-benar keren banget, futuristik. Emang zaman sekarang juga tuh seperti itu ya, segaya desainnya kan. Nah, kita akan bahas tampilan-tampilan seperti apa. Jadi di sini, dia benar-benar serba mengotak semua, di bagian tampilan grillnya, segala macam gitu. Dan dia lampunya, ini menggunakan ornamen huruf H, yang menjadi inisial dari brand Hyundai. Nah, buat kalian nyadari bahwa, memang sekarang itu, beberapa mobil Hyundai, terutama di SUV-nya, itu menggunakan ornamen huruf H di bagian lampunya, seperti ini. Jadi, kesannya itu menjadi identitas tersendiri, seperti itu. Apalagi kalau kita, bukan cuma bagian lampu ini nyala ya, tapi juga di bagian tengah ini, kalau kita nyalain lampu senjanya, itu bagian tengahnya juga akan menyala seperti ini. Jadi, kelihatan makin lebar, dan juga makin kelihatan huruf H-nya, seperti itu. Dan tidak cuma bagian lampu, di sini, di bagian lampunya, itu juga ada tulisan huruf H-nya di sini. Jadi, benar-benar kelihatannya distiktif banget gitu ya. Nah, karena ini adalah tipe taligrafi hybrid, yang berbagai tipe flagship-nya, jadi di sini ada kayak ornamen-ornamen, seperti diamond-diamond gitu kan di sini, yang bercambing, kesannya mewah, baik di bagian grill, dan juga di bagian RT-Mapernya, seperti itu. Nah, itu bagian depannya kan. Nah, kita kalau lihat ke bagian samping, nah, kelihatan banget ya, mengotak banget desain sampingnya. Di sini kita lihat, di sini dia punya roof rack yang proper, jadi kita bisa taruh barang pakai roof pump di situ ya kan. Terus di sini, kita lihat di sini dia ada over fender, yang dikasih sentuh warna piano black, seperti itu. Dan, dia menggunakan pelak ukurannya sekitar 20 inci, seperti itu. Jadi, ini adalah pelak yang khusus untuk tipe taligrafi hybrid. Sedangkan ada juga yang taligrafi bensin, itu dia punya pelak sedikit lebih besar, yaitu 21 inci, dan juga motifnya agak beda. Tapi, sama-sama dikasih warna black seperti itu. Oh iya, satu lagi dia ada fitur yang tersebut di bagian sini, ada sebuah kotak kecil. Nah, ini gunanya apa? Ini adalah sebuah handle yang kita berguna banget, untuk kayak pasang barang di atas, kayak pasang roof box, semacam. Itu, kita bisa pakai ini, dia akan langsung membutuhkan kita untuk memanjat, seperti itu. Ini adalah gunanya, mungkin tidak banyak orang menyadari, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, jadi beginilah penampakan belakang dari All You Santa Fe Hybrid, khususnya tipe taligrafi hybrid, yang menjadi banyak kontroversi di kalangan netizen, karena memang secara desainnya ini benar-benar rata banget. Rata mungkin masih ke lukukan-lukukan sedikit-sedikit, tapi ya rata gitu ya, cenderung rata. Ya, istilahnya kotak sempurna seperti ini, yang sebetulnya mungkin akan lebih berguna di bagian, untuk akses ke ruang bagian sini, karena kan jadi jauh lebih besar dan jauh lebih lebar, seperti itu. Dan, di sini dia punya penulisan Santa Fe yang gede banget, dan dikasih warna hitam. Karena memang ini adalah tipe kaligrafi, jadinya memang dikasih sentuhan warna hitam, supaya lebih menarik gitu ya. Terus juga di sini tetap ada ornamen huruf H, di bagian lampu belakangnya seperti ini. Ini adalah handle buat buka pintu bagasinya, terus juga ada di sini, ada buat lampu-lampuan di sini nih, dan juga ada bagian mapernya, yang dikasih laburan warna piano back, seperti itu. Oh ya, satu lagi, di sini kan kelihatan kayak gak ada lampu belakang ya? Sebenarnya ada, jadi di bagian di sini, di dekat spoiler sini, memang terletakkan akhir tersembunyi, seperti ini kebanyakan PV premium, seperti itu ya. Ya, gitu. Saya bilang di sini, karena ini variant hybrid, di sini juga ada album hybrid di sini, yang menegasnya bahwa, adalah Santa Fe yang hybrid, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke ruang bagasinya. Jadi ini sudah punya fitur power tailgate seperti ini. Langsung buka, langsung proses. Jadi inilah ruang bagasi dari All New Santa Fe. Gimana karena dia punya bentuk ruang bagasi, pintu bagasi yang mengotak seperti ini, jadi dia punya kesan bagasi itu lebih besar, seperti itu. Dan di sini dia punya jok belakang, yang bisa dilepat seperti ini, 50-50. Dan kalau kita angkat lagi, jadi seperti ini ruang bagasinya. Ya, cukup besar lah ya, dan kita bisa atur kemiringan joknya, jadi seperti ini, sehingga bisa memuat ruang barang-barang lebih banyak lagi, kalau joknya dilipat semuanya. Dan kalau misalkan kalian mungkin merasa, ruang bagasinya kurang lebih besar, kita bisa lipat seperti ini. Tuh, ini satu contohnya kan tadi saya bilang di awal. Jadi ini kesannya jadi lebih luas, dan ini juga jok belakang juga bisa dilipat rata seperti ini ya, jadi bisa membawa barang lebih besar lagi. Gitu ya. Nah, di sini juga kelihatan ada poor outlet, 12 volt, seperti ini. Dan dia juga ada tempat penyimpanan yang, ya, buat dongkrak, segala macam, buat emergency, dan sini juga ada baterai. Karena ini kan ada mobil hybrid ya, jadi akhirnya diletakkan di bagian sini, seperti itu. Nah, kita sebelum bicara mengenai interior dari All New Santa Fe, kita bahas dulu mengenai opsi mesinnya. Jadi seperti saya ngomongin di awal, bahwa Santa Fe baru ini dia ada dua pilihan mesin. Pertama ada mesin 2.500 cc NA GDA, yang mesin yang dipakai di Sonata, segala macam. Dan yang paling menarik, jadi sorotan banyak orang adalah mesin 1.600 cc turbo hybrid. Karena ini pertama kalinya Indonesia itu munculkan mobil bertenaga hybrid. Sebenarnya di luar sana, di luar negeri, itu India itu punya beberapa produk hybrid ya kan. Ada yang Kona Hybrid, ada Sonata Hybrid, ada Tokson Hybrid, seperti itu. Tapi memang baru sekarang ini, tahun ini, India menuncurkan mobil hybridnya dalam bentuk Santa Fe. Seperti itu. Nah, mesinnya sendiri di 1.600 cc turbo hybridnya itu, kalau dikombinasikan antara mesin sama motor listriknya, itu dia bisa menghasilkan tenaga itu sekitar 237 PS, dan torsi 367 Nm. Jadi ini tenaganya lebih besar, cedul lebih besar dibandingkan pada Santa Fe, di mesin diesel yang ada di model lama. Oke, kita bahas mengenai interiornya kan, dari all-new Santa Fe, tipe Kaligrafi Hybrid. Nah, jadi buat kalian yang pernah nyoba Kona Electric, itu kronomi desainnya sebenarnya 11-12 ya, sama-sama dia cenderungnya horizontal, vertikal, lurus, seperti itu. Apalagi dia juga sama-sama punya dual screen, yang agak mengkurva seperti ini, yang agak menjorok ke bagian drivernya. Nah, dual screen ini, dia masing-masing layarnya itu berukuran 12,3 inci, di mana di sebelah kanan yang menghadap driver ini, untuk pandai instrumen kayak speedometer, ada juga hybrid meternya, dan juga di sebelah kirinya, itu yang tingkat-tengah sini itu adalah hatch unit, segala macam. Nah, di sini untuk bagian, apa, paling serubah itu, dia di sebelah kiri buat speedometer tadi ya, sama di sebelah kanan itu kayak, untuk indikator eco, charge, power, segala macam. Dan untuk perubahan tampilan sih, ini nggak gitu banyak ya, misalkan di driver punya ada kayak, apa, eco, sport, nah, sport ini kelihatan takometer, segala macam, sama main drive gitu ya. Jadi memang kelihatan tampilannya lebih minimal sih ya, dibandingkan generasi Hyundai zaman dulu begitu. Terus juga di bagian head unit ya, ini yang sama-sama tadi 12,3 inci, ini juga memang sudah mengadopsi sistem infotainment Hyundai terbaru, yang dinamakan CCNC. Jadi di sini fiturnya cukup banyak, ada FM, radio, AM, segala macam. Dan jadi ada navigasi di sini, tuh, kita bisa lihat tampilan navigasi untuk mengetahui posisi mana, terus kita mau ke mana, kita bisa memudahkan di navigasi ini, seperti itu. Terus juga di sini ada kayak, hybrid, nah ini hybrid meter ini cukup menarik, karena ini kan, mobil hybrid gitu, jadi kita bisa mengetahui, kayak misalkan aliran energinya ke mana, dari mesin atau dari baterai, atau juga mengenai efisiensi ban bakar dari, si hybrid ini, terus juga pengundang motosiknya, pokoknya udah lengkap banget gitu ya. Lalu sini juga ada keyboard, nah ini keyboard ini menarik banget, kalau misalnya kalian bawa mobil ini ke tempat jauh, ke adventure, ke hutan yang mungkin, kalian pengen sholat, tapi nggak tahu di mana, arah keyboardnya. Nah ini Hyundai punya fitur keyboardnya, jadi kita bisa bantu, ke mana arah keyboard menghadap ke kabannya, seperti itu. Terus juga dia, juga banyak fitur lain, kayak misalkan Android Auto, Apple CarPlay, terus ada pengaturan kursi, ya kan, misalnya kita lihat judul ini, segala macem, terus juga di sini ada, apa, mode valet, kalender, cuaca, segala macem, itu bisa atur di sini, ya pokoknya banyak banget fitur-fitur, kita bisa atur dari hand judul ini, seperti itu. Entertainment, dan juga mengenai fitur blue link juga, karena memang judul ini juga ada fitur blue link, yang kita bisa pakai untuk, kayak misalkan, mengatur fitur-fitur dari mobil ini, buat misalkan ada abadensi, itu bisa kepakai blue link-nya, seperti itu. oh iya satu lagi, bahwa mobil ini, yang berkaitan fitur blue link, itu juga punya fitur voice command, yang belum banyak dibahas sama review-review yang lain, seperti itu. voice command ini, dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita harus pastikan bahwa head unit ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dulu, gitu ya. tadi kan bagian head unit, sekarang kita bagikan ke bawahnya, di sini ada konsol tengah yang cukup banyak tombol-tombol, ya kan. Nih, bagian atas ini ada tombol-tombol buat ngatur tadi head unit-nya, ini buat volume, buat nyalain head unit, segala macam, nah di bawah bagian bawah lagi, ada buat AC-nya, jadi ini AC-nya ada display yang cukup gede, yang kita bisa tekan-tengah tombol-nya untuk menyalakan AC-nya, segala macam, ada dual zone juga kan, jadi kita kiri-kanan bisa atur suhunya, dan ini ada juga driver only yang untuk berguna agar AC-nya itu mengarahkan ke kita, sehingga lebih efisien setelah konsumsi energinya, gitu. Lalu di bagian bawah lagi, ada kayak tombol buat sensor parkir, ada kamera 360, ya kan, ini sudah ada kamera 360 di sini, seperti itu. Lalu juga ada tombol-tombol lain, ada juga drive mode, ada auto hold, nah di bagian bawah ini, ini adalah untuk wireless charging-nya, ada dua buah, ya kan, satu, dua, kiri kata, jadi kita bisa nge-charge, untuk HP sudah wireless charging, gitu. Nah di sini ada tombol-tombol lagi, ini buat USB port, ya kan, nah di sini ada UFC, UFC itu maksudnya untuk sterilisasi, kalau misalnya kita bawa-bawa barang yang untuk, mungkin kita kecema dari udara kotor, segala macam, begitu kita taruh di tekan tombol ini, dan kita taruh di bagian sini, nah di sini, itu kita bisa bikin barang kita lebih fresh, segala macam, dan terbebas dari segala kotoran bakteri, segala macam, gitu. Dan kuncinya itu seperti ini, jadi jaman mobil Hyundai Sermoscar itu kuncinya seperti ini ya, pakai logonya Hyundai kayak gini, dan BTW, tadi sudah ngomong istirah juga kan, jadi agak unik ya, kuncinya kan seperti ini, pakai logonya Hyundai, kayak gini, ini tombol buat O, buka kunci pintunya, segala macam, nah tapi istirahnya, ini bukan nggak ada logo Hyundai-nya, jadi diganti dengan logo 4 titik, yang mengandalkan bahwa ini, Sanding Morsenya huruf H, jadi kalau ngikutin perang-ngurga kan, ada Sanding Morsenya kan, jadi 4 titik itu artinya H, gitu. Lalu kiri kanannya, untuk kiri itu, untuk ada input control, karena ini sudah punya, ini sudah punya sparsense, untuk tipe kaligrafi ini, sudah lengkap ya, untuk ada full collision warning, ada input control, dan tempat-tempat sekaligrafi sudah lengkap semuanya, lalu di sebelah kanan itu, untuk kayak audio, untuk ngatur entertainment di sini, untuk telfon, dan juga ada voice command tadi, seperti itu. Mengenai joknya, nah ini joknya ini, karena ini tipe kaligrafi, dia sudah menggunakan bahan napaleter di sini ya, jadi ada bahan napaleter, jadi kelihatan lebih mewah, dan ini rapi semua ya, jahitannya segala macam, terus di sini ada kayak semacam emboss, yang mirip seperti tampang depannya, jadi kan ada kayak H, 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 di sini semua seperti, jadi kelihatannya lebih destitif begitu ya, terus juga dia punya banyak tombol, di bagian dot ringnya, termasuk di bagian di sini ada untuk memory sheet, dan tadi pada saat saya coba, untuk duduk di sini, pas kita pertama kali buka, masuk di sini, itu dia, kursinya kan langsung bergerak, karena ini adalah semacam kompsit, jadi akan lebih mudah kita atur untuk posisi dognya, dan di sini, platform ini blue-drew ya, blue-drew sweat-sweat seperti ini gitu, jadi kesan yang mewah, dan dia ada 12 buah speaker bose, ini ada Twitter di bagian sini, gitu, sekarang saya masuk ke job brush kedua dari, The All New Santa Fe, dan kelihatan kali, jadi kabinnya kelihatan cerah banget, karena dia sudah punya sandroof 2 buah, bagi depan, dan mumpung juga di bagian tengah sini, tapi memang hanya di bagian depan sini, yang bisa dibuka kacanya, seperti itu, tapi kata ini, jadi makin mewah kan, oke, baik lagi mengenai job brush keduanya, jadi memang dia, untuk yang tipe calligraphy ini, sudah menggunakan model captain seat, sedangkan untuk tipe prime, yang tipe bawah itu, dia menggunakan model band seat, jadi model total, ada 7 penumpang yang bisa mau di tipe prime, sedangkan untuk tipe calligraphy itu, cuma buat 6 orang aja, dan ini, job captain seatnya kita lihat, lumayan mewah juga, tetap dengan bahan napaleter, dan di sini juga ada, ada semacam emboss lagi, sama kayak depan, emboss H, H, H seperti itu, ada esophic, dan dia juga ada, sandaran tangan untuk captain seatnya, gitu, nah, terus, tadi juga, apa ya, secara fitur-fitur, sudah lengkap banget, termasuk dia juga ada, ada tirai, jadi untuk menambah privasi, untuk pemakaiannya, karena saya yakin juga, untuk yang punya santafin, juga rata pasti, akan duduk di jobber sekedua, seperti ini, dan ini juga, dua timnya, sudah lumayan berkuat, bahan-bahan kulit, seperti ini, ada kisi AC, untuk ke putupan belakang, sama dia juga ada fitur, hitter seat, ada jok kepanas juga, di sini nih, gitu ya, dan saya sempat coba, fitur ini, pas di sana, di pantas selain, itu lumayan panas juga ya, apalagi kalau sudah sampai di, 3 level, level 3 itu paling panas banget, seperti itu, di sini ada, bagian untuk tombol, untuk memajukan jok, depannya, sehingga ini penempang di belakang, di sini, ini akan jadi makin lega, secara itu, dan, tadi lupa bilang juga, di jok depan situ, itu juga ada fitur, adanya leg rest, jadi, kalau misalnya kita mau istirahat, itu bakal, lebih relax, karena dia ada semacam penyangga, untuk bagian kakinya di sebelah sini, ini di bagian jok depan, di tempat depan, dan juga di bagian driver, dan, secara kelegan sih oke lah ya, keleganya sih oke banget, masih muat lah ya, masih leg room, masih aman-aman aja, apalagi juga headroomnya, walaupun ada sunroof, tapi masih, lebih dari cukup, seperti itu, dan di sini, di bagian depan, ada kayak, kantong jok, ada juga buat, gantungan juga, di bagian sini, ada juga USB port, di sebelah sini, seperti itu, oke, kita masuk ke jok, baris ketiganya, nah, sekarang saya duduk di, jok baris ketiga, dari T.O.L. New Santa Fe, jadi, memang karena dia, punya proporsi badan jok lebih besar, dan mengotak, jadi, sebenarnya, untuk duduk di baris ketiga, jok lebih bagus, jok lebih baik, dibandingkan generasi sebelumnya, nah, untuk ukuran badan saya, yang cenderung medium, itu masih aman-aman saja, tidak ada masalah, bahwa secara kakinya, itu memang, agak sedikit naik, di bagian sikutnya, tapi itu, tidak begitu masalah, tapi, kita bisa atur, juga, kerebaan joknya, jadi, lebih relax, gitu, ini, dikatakan, ini ada yang lebih relax, dan juga, yang lebih tegak, gitu, dan di sini, di samping kiri kanan ini, dia ada kisi AC, jadi, ini, penumpang belakang, penumpang belakang, juga masih bisa memperasakan, udara AC-nya, dan kita bisa, nyalakan suhunya, seperti ini, on-off, segala macam, seperti itu, dan juga ada USB port, dua buah ya, kiri kanan juga dapat USB port, gitu, dan, untuk masuk ke sini, itu juga cukup gampang, karena, dia kan ada, model, one pass tumble, ya kan, seperti ini, jika tekan tombol di sini, dia akan langsung, bergerak sendiri, gitu, gampang kan, tekan tombol, dia akan langsung, maju sendiri, seperti itu, jadi, enak kan, kalau duduk bas ketiganya, kemarin juga, waktu pas acara launching, Santa Fe, saya juga sudah sempat, test drive, mobil ini, nah seperti apa, kita simak, sekarang, saya, lagi nyobain, all new Santa Fe, tipe, kaligrafi hybrid, dan, ini seperti hybrid pada umumnya, di kecepatan rendah, seperti iya, di bawah 20 km, ini, senyap banget ya, kayak, benar-benar, tidak ada suara sekali, dan ini memang lagi, di model elektrik, dimana, baterai itu, dia menyalurkan tenaga, ke mobil ini, benar-benar dari baterainya, bukan dari mesinnya, sama sekali, nah, kita memang, ngetesnya itu memang di tempat yang terbatas ya, jadi memang, tidak bisa terlalu mengetes astrasinya, macam-macam, tapi, di sini kita bisa, mengetahui seperti apa, kelebihan dari mobil ini, seperti itu, dan, kita lihat di sini, memang, vibenya ini, kelihatan mewah sekali, kelihatan mewah sekali, khas yun dari zaman now, dimana ini memang, dominasi dari, model-model, vertikal, horizontal seperti ini, gitu ya, dan kita lihat di interior, ada dual screen, sama-sama berukuran, 12,3 inci, yang dimana kita juga bisa menampilkan navigasi, untuk mengetahui, daerah yang akan kita tujuh, dan, kalau kita lihat, stirnya, juga lumayan ringan, tapi juga, supesinya juga, keras ya, lumayan keras seperti itu, kita coba, gas tipis-tipis, tua gapat, lumayan lah ya, penyeloran tenaganya, tapi memang kita, tidak bisa terlalu kencang-kencang, karena sekali lagi, ini memang, jalanannya terbatas, gitu, kita tidak bisa terlalu, mencoba, mengakses seperti, di red circuit gitu, dan tempat sana ada, taksi lagi berjalan, tapi setelah kita bisa, merasakan ternyata, pas kita injek gas, dalam tadi tuh, lumayan berasa, kencang, gitu ya, apalagi dia menggunakan mesin, yang benar-benar baru, yaitu, 1600 cc turbo hybrid, yang memandukan, antara mesin bensin, yang cukup berlentaga, kita bagi motor cc memang, semasa berlentaga, seperti itu, sekarang kita putar, ke bagian, door stop, door stop, door lobby dari kantor, nah, kita coba putar baliknya, oke, itu lah, itu lah, itu lah, lumayan juga ya, radius putarnya, lumayan pendek gitu, radius putarnya, tapi overall, santave hybrid ini, memang bisa jadi pilihan, untuk kalian, yang memang, untuk mencari, mobil SUV, six seater, gitu ya, yang memang, selain bisa membuat banyak orang, fiturnya juga berlimpah, tapi juga bertelaga, dan hemat dengan makanan, yang paling penting, karena nama juga hybrid, jadi mesin itu, tidak bergerak sendirian, tapi juga dibantu dari motor listrik, sehingga, kalau kita lagi kondisi, kecepatan seperti ini, itu akan lebih halus lagi, dan kalau kita lagi kecepatan tinggi, mungkin akan tenaganya, lebih berasa, matap lagi, nah, jadi kalian sudah nonton reviewnya, dan juga test drive, dari all new santave ini, gimana, keren gak mobilnya, jadi memang, secara mobil ini, benar-benar berani ya, ini mencoba untuk di luar, zona nyaman, dengan menghadirkan, santave yang tidak hanya cocok, untuk SUV perkotaan, tapi juga untuk adventure, seperti itu, nah terus juga dia punya, yang tempat itu, teknologi hybridnya kan, hybridnya yang memang, benar-benar pertama kali, yang ada di Indonesia, untuk sebuah mobil Hyundai, sehingga buat kalian yang memang, masih ragu untuk pindah ke mobil listrik, bisa pilih yang hybrid, jadi dapat efisiasi BMW yang lebih bagus, terus juga lebih senyap saat berkendara, dan juga yang paling penting, ABC juga lebih rendah, gitu ya, jadi lebih aman untuk yang, untuk pergi ke kota, yang masih, bingung cari tempat charse di mana, bisa pilih hybrid ini, oke, sekarang itu video mengenai, the all new Hyundai Santa Fe, versi Kaili Graphy Hybrid, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga klik like, saya juga subscribe channel Interfadatan, dan sampai ke video selanjutnya, bye-bye.